Oke guys selamat pagi di pagi yang cerah ini Semoga anda yang menyaksikan video ini sehat Terus rezekinya lancar ya Jadi pagi ini saya akan berbagi kisah sedikit Gak akan terlalu banyak kemana-mana ya Ini kan tepat hari ini tanggal 1 Juli 2022 Oke nah ini nih tanggalnya Eh sorry ya 1 Juli 2022 Yang mana pada tanggal ini kita itu katanya Katanya sih cuman kita belum Nanti kita akan pastikan Beli Pertalite harus pakai MyPertamina Kesannya kayak maksa banget gitu kan Tapi ya itulah regulasi yang terjadi saat ini Oke guys kita akan perlihatkan dulu di screen Handphone butut kita ya Ini handphonenya butut karena Kronologinya itu sebetulnya ini bagus Speknya juga luar biasa ya Ini kalau gak salah dulu belinya di atas 5 juta sekian Pokoknya waktu adanya cuman gara-gara gitu lah Gara-gara kecebur air jadi kita gantiinnya Eh malah retak-retak kayak gini Oke kita Dulu sempat Ini ya Sempat Mengenal MyPertamina itu Sejak kalau gak salah Antara 2018 atau 2019 Ya jadi cerita aja dulu waktu 2018 itu kalau gak salah 2018 itu baru diluncurkan dan ada promo itu undian pakai point MyPertamina Jadi setiap pembelian bensin mau itu Pertalite mau itu Pertamak mau itu premium nah itu dapat kita point dengan syarat si stroke nya itu di scan Gitu jadi setiap pembelian stroke BBM kita harus habis dulu habis scan Cuman pada saat itu ya kendalanya ini yang terjadi ya satu aplikasinya sering lemot gitu kan Nah seling lemot kemudian Nah si petugas SPBU itu kadang-kadang ada yang gak mau ngasih stroke gitu kan Entahlah alasannya apa gitu Gitu sih dulu ya Itu pengalaman pribadi Jadi boleh dibilang kita itu adalah angkatan pertama MyPertamina Ya angkatan pertama ceritanya Karena sebetulnya karena bukan karena apa ya Karena iseng sih Karena iseng Karena ada undian hadiah yang bisa diperoleh dengan mengumpulkan point setelah isi BBM Jadi setiap beli bensin berapapun kita itu mau 5 ribu mau 50 ribu mau 100 ribu mau 200 ribu Itu kita scan ya Apalagi itu paling bagus ya Pertamax ya Pertamax atau Pertamax Turbo Karena poinnya lebih gede gitu kan Gitu Seperti itu kurang lebih Nah habis dari situ Nah habis dari situ Ternyata setelah undian kita kalau gak salah pakai nya sekitar setahunan Nah kita pakai aktif di handphone itu insta setahunan Masih di handphone yang sama Karena handphone ini kita beli tahun 2018 ya jadi masih di handphone yang sama Dengan nomor yang sama yang kita daftarkan Profil kita diupdate kita ditambahkan jenis kendaraannya dan lain sebagainya gitu kan Nah karena gak dapat undian dan terkesan si aplikasinya juga agak-agak gimana ya kadang error kadang seperti itulah gitu kan Jadi kita uninstall nih Uninstall Abis dari itu Nah kita gak pernah install lagi gitu kan si aplikasi Tapi si pendaftaran registrasi kita agun kita tetap aktif ya Nah begitu kemarin ada info katanya setiap pembelian Pertalite atau yang BBM jenis subsidi Ya karena kita bukan rakyat yang kaya lah ya justru cenderung saat ini usaha kita lagi stuck lagi jelek kayak gitu kan Dan Enggak enggak sih kita gak kaya sebetulnya karena kita lagi kesusahan aja sebenarnya cuman Kita gak memperlihatkan aja sisi susahnya kita dimana gitu Seperti itu Ya Jadi kita install lagi ceritanya tadi malam Tuh kadang ini aja profilnya kayak gini ya profilnya tuh kayak gini Kayak gimana ya tuh ini aplikasi kok kadang lemot gitu kan Jadi entah apa yang menyebabkan lemot ini yang pasti ya gitu ajalah profilnya si aplikasi ini tuh masa sih ada dua layer kayak gini kan Harusnya enggak gitu Nah gitu Jadi tadi malam kita install Kalau dulu nih poinnya banyak nih hampir berapa ya hampir 800 ya kayaknya sempat disini poinnya Karena kita sering setiap beli itu apa ya Hmm struknya diambil gitu kan Kadang-kadang kalau ngasihnya nungguin sih tugasnya nggak sih gitu kan Ya cukup lumayan agak sedikit Meribetkan sih sebenarnya Karena tujuannya pengen dapat apa ya Pengen dapat poin gitu kan biar bisa ditukar Nah temen-temen Dulu juga kita sempat hubungkan dengan link aja Jadi kalau mau beli BBM tapi pakai bisa tinggal bayarnya pakai ini lewat link aja gitu kan Cuman sayangnya di beberapa outlet itu lebih banyak outlet yang nggak bisa bayar pakai ini Karena nggak ada alatnya mungkin gitu kan Jadi akhirnya ya nggak pakai Nah balik lagi ke cerita semalam kita install lagi dan kita masukin nomor yang sama dan akun yang sama dan akhirnya bisa gitu kan Walaupun pada saat login mengalami beberapa kendala katanya jaringannya kurang bagus Katanya ini ini padahal kita udah pakai wifi Udah pakai jaringan seluler gitu kan Nah oke tujuannya ya kita pengen cek aja Buktikan hari ini apakah beli Pertailite Ya karena jujur aja saya konsumsinya BBM nya Pertailite aja yang murah-murah gitu kan Karena nggak duit itu punya duit banyak Apakah harus pakai aplikasi ini atau tidak gitu kan Dan bagaimana cara mendapatkan subsidi setelah kita punya install aplikasi ini Nah oke ke teman-teman disini ada subsidi tepat Oke jadi tujuannya sih bagus gitu kan biar subsidi tetepat sasaran gitu kan Nah tujuannya bagus cuman ada cumannya Ya banyak orang-orang yang kurang paham yang kurang istilahnya yang kurang apa ya Aware lah gitu kan terhadap teknologi yang seperti ini Bayangkan aja kalau ada orang yang di kampung nih gitu kan Habis dari kebun terus kehabisan bensin Dia tetep mampir dulu ke pom bensin Ngebeli Pertailite handphone nggak bawa atau ini kan gitu kan Sementara kalau beli yang non subsidi itu kan mahal lumayan gitu Gitu jadi misalkan anak sekolah atau misalkan apalah itu ya banyak lah ya Yang ini yang cukup mengalami kesulitan kayaknya gitu kan Dan termasuk yang ngomong juga sih sepertinya gitu Gitu ya Oke ini ada ketentuan setelah klik yang tadi Menu ditunjukkan sebagai konsumen selat subsidi konsumen Pertalit Roda 4 Yang akan mendaftarkan diri Kendaraan mendownload QR Code konsumen yang daftarkan sudah terkonfirmasi Nah oke ini khusus kendaraan 4 ya Oke kita klik daftar Oke Nah ini setelah saat ini kami sedang melakukan optimalisasi Sabar ya kami akan segera kembali Oke jadi intinya aplikasi ini belum optimal Oke jadi kita belum bisa daftar Entah apa yang terjadi gitu kan Nah gitu Biasanya ada aja errornya seperti itu kan Dari dulu makanya kita sempet uninstall juga gitu Gitu ya Jadi belum bisa daftar saudara-saudara tuh kayak gini terus Itu kan Nah seperti itu kurang lebihnya nanti untuk pembuktian Kita akan coba tes beli BBM Kita akan coba tes beli BBM Kayaknya kita pakai motor aja deh lah Ya kita pakai motor aja Ada motor yang habis BBMnya Jujur aja kalau pakai ini takutnya nanti gak diterima Gitu kan Ya seperti itu isiannya Ya mungkin ada teman-teman juga yang Sejak awal diluncurkan aplikasi ini Dulu udah install gitu kan Eh sekarang harus install lagi Karena udah di install dari handphonenya Seperti itu Bisa lihat ya Ini di bagian halaman profil Dia tampilannya kayak gini nih Ada garis-garisnya bukan dari handphonenya sih Tapi di halaman ini gak ada gitu kan Coba kita ke Indo kan Gitu Jadi Betapa kurang apa ya Kurang maksimalnya sih Ketika akan Ada Apa ya Akan digunakan aplikasi ini Oleh seluruh Indonesia Nah tiba-tiba ya Mau dipakai kayak gini Jadi cukup menghambat juga Tapi tanggapan dari orang-orang PUMN yang khususnya Yang berada di bawah penawangan Pertamina sih Katanya Bukan berarti Hari ini tanggal 1 Juli Kita harus bayar pakai aplikasi ini Atau beli pakai aplikasi ini Bertahap katanya Cuman kita gak tau lah ya Kita tes aja nanti gitu kan Sesuai fakta di lapangan seperti apa Namanya juga rakyat gitu kan Gitu kan Ya kita harapannya sih Kalau memang Regulasinya harus seperti itu Satu Langkah-langkahnya harus lebih dipermudah lah Jangan sampai malah makin ribet Gitu kan Gitu Kalau untuk fitur-fitur Oke Disini ada juga ya Outlet BBM Gitu kan Outlet SPBU Dan lain sebagainya Juga disini ada Tuh Kalau misalkan kita dapat poin nih Ada Dapat kaos dan lain sebagainya gitu kan Cuman poinnya banyak-banyak banget ya Gitu kan Dapat apa nih Tempelan khusus akan jadi Empat stiker dari Mandalika dan lain sebagainya ya Iming-imingnya sih seperti itu Gitu kan Nah Juga dulu sempet Kenapa saya tertarik itu Karena ini nih ada hadiah ini nih Dulu nih Cuman dulu itu hadiahnya kayak Ya Apa mobil Perari Kalau nggak salah ya Dulu hadiahnya Makanya saya tertarik install aplikasi ini Kemudian Setiap beli Apa Struk BBSnya BBM struknya di scan terus Nah gitu kan Jadi cara ngumpulin poinnya tuh kayak gini nih Mana sih Oh nggak Oh beda ya Beda aturan kayaknya sekarang ya Jadi dulu itu ada scan struk gitu kan disini nih Ketemu eh Nah sekarang nggak nggak ada ya Jadi ini udah lama saya menggunakan jadi Nggak ada aktivitas katanya pembelian BBM gitu kan Nah Karena ya gitu Hehehe Karena ya gitu ajalah pokoknya gitu kan Kurang lebih seperti itu Kalau dulu ya Ini saran aja Masukan untuk map untuk Pertamina khususnya yang mengelola bagian digital ya Satu Lebih dipermudah Atau mungkin Lebih di Apa ya Hmm Lebih di ini nggak cukup Nggak cukup harus Misalkan Eh Bisa aja kayak gini Eh Kita download di QR Code nya Kemudian kita dapat QR Code nya Kita tempel nih Misalkan di Kacamobil gitu kan Jadi nggak harus selalu Apa ya Muluk-muluk Pakai aplikasi terus gitu kan Karena kadang-kadang Aplikasi Orang kampung mah Mana tahu gitu kan Nah misalkan Ini nih Ini nih orang yang berhak mendapatkan BBM subsidi Nah ini disini ditempel gitu kan Kayak gitu QR Code yang udah di download dari My Pertamina Jadi berbentuk apa ya Kayak stiker ke stiker gitu lah Jadi tiap petugas nanti Oh scan nih si ini Jadi Begitu scan Disini Nanti Nyambung ke aplikasi gitu kan Oh si ini udah beli BBM nih gitu Kayak gitu Ya boleh juga itu cuma saran aja sih ya Tapi terserah bapak-bapak yang di atas Yang menerapkan Apa ya Regulasinya Oke untuk bukti nanti Mungkin kita akan melakukan video terpisah Pembelian BBM Apakah Hari ini Harus wajib Atau melakukan dengan pembelian My Pertamina Atau Tidak Nah Maka pakai aplikasi Kurang lebih seperti itu Kurang lebih seperti itu Mungkin itu tadi ya Sejak apa ya Seberkas Perjalanan saya Pengalaman Menginstall My Pertamina Itu kan Kemudian Install lagi Kemudian sekarang install lagi Ya Mungkin cita temen-temen beda ya Jadi Itu lebih Lebih menarik Dan lebih bagus Daripada yang Saya alami gitu kan Nah Tapi bukan berarti Saya Apa ya Menyalahkan Atau apa Enggak Ya Justru Supaya lebih Apa ya Lebih per-permudah aja Supaya nggak ribet gitu kan Gitu Jadi boleh Nanti misalkan Dipasang nih QR Code Di setiap kendaraan Begitu scan Oh si ini boleh nih Pakai BBM ini Jadi kan ketahuan gitu kan Oh si ini boleh nih Pakai ini Oh si ini nggak boleh nih Karena pejabat Atau apa gitu kan Ya Seperti itulah kurang lebih Ya Terima kasih Selamat pagi Tetap sehat Tetap ceria Dan tetap bahagia Walaupun Masa depan Belum pasti Ya Kita tetap harus berusaha Yuk Jangan lupa Subscribe Share Dan Like nya oke Selamat pagi Selamat pagi Terima kasih.